Intro Pedara, Sudari, Terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Hari ini, Jumat 15 Mei 2015 Kita ada dalam pekan ke-6 Pascah Sudara, Sudari, Terkasih Dalam kisah para Rasul Rasul Paulus mengingatkan Jangan takut Teruslah memberitakan firman Dan jangan diam Satu firman yang dirasakan oleh Paulus Karena dia merasa bahwa ini Tuhan yang datang kepadanya Membuat dia tidak takut untuk memberi kesaksian Bahkan di depan pengadilan sekalipun Jangan takut Teruslah memberitakan firman Dan jangan diam Sudara, Sudari, Terkasih Sebagai murid-murid Yesus Sebagai orang Katolik Sudahkah kita memberitakan firman Dari hari ke hari Atau kita masih menghitung-hitung Supaya kita selamat Supaya kita aman Supaya kita tidak dilecehkan Supaya kita tidak disingkirkan Supaya kita tidak dicemoh Supaya kita tidak dikucilkan Maka lebih baik Diam seribu bahasa Tanpa memberitakan firman Sudara, Sudari, Terkasih Saya yakin itu bukanlah Ciri murid Tuhan Yesus Ciri murid Tuhan Yesus Berani mewartakan Firman kebenaran Firman Allah Yang memberi hidup Memang Kita cenderung takut Dan mudah lari Ketika ada Begitu banyak tantangan Di dalam hidup kita Kegelisahan muncul Bahkan duka cita yang mendalam Duka cita yang dialami Para murid Karena Mereka akan kehilangan Pribadi Yesus Yang sungguh memberikan Kekuatan Bagi hati mereka Namun, Sudara Duka cita itu Akan berubah menjadi Suka cita Yang menggembirakan Ketika menerika Merima Roh penghibur Di dalam diri mereka Hidup di dalam roh Sungguh Selalu memberikan Suka cita Kegembiraan Kebahagiaan Maka mari, Sudara Bangkitkanlah Roh kudus Yang sudah kita terima itu Dan terus menerus Kita bawa Di dalam kehidupan Sehari-hari Sehingga kita menjadi Pribadi-pribadi Yang bersemangat Di dalam mewartakan Firman Tidak takut Tidak lari Dan mohonlah selalu Agar kita menjaga Kehadiran roh kudus Di dalam hidup kita Kita tidak membiarkan Roh kudus Tertidur Terlena Karena kita mengabaikannya Tetapi kita Membangkitkan Dia Dan membawa Perubahan Bagi Masyarakat kita Bagi Gereja kita Membiarkan roh kudus Sungguh hidup Di dalam setiap Kesempatan Dimanapun Kita berada Berkat Allah Yang Maha Kuasa Menyertai Saudara Dan keluarga Amin Sampai jumpa